Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM di Senager KUKM Kota Madiun mendorong pelaku usaha untuk menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenaga Kerjaan. Hal itu bagian untuk memberikan perlindungan pelaku UKM selama bekerja. Hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Inpres nomor 2 tahun 2021, pekerja sektor informal seperti halnya pelaku UMKM dan karyawannya wajib terdaftar menjadi peserta BPJS TK. Pelaku UMKM juga berhak mendapat perlindungan jaminan sosial. Hal itu untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja. Kepala di Senager Kooperasi UKM Kota Madiun, Agus Mursidi mengatakan data hingga akhir tahun 2019 jumlah UMKM di Kota Pendekar mencapai sekitar 23 ribu. Namun demikian dirinya belum bisa merinci jumlah pelaku usaha yang sudah mendaftarkan karyawannya pada program BPJS TK. Kita pada siang hari ini mengadakan sosialisasi terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan khusus untuk UMKM. Kalau jumlah UMKM di Kota Madiun, untuk data 2019 ada 23 ribu. Yang UMKM sudah wajib mengurangi BPJS? Harusnya begitu, tapi sebagian sudah ada yang di cover oleh. Kalau UMKM yang besar kayak yang punya karyawan itu sebagian sudah masuk di BPJS TK. Ini yang UMKM yang pendapatannya tidak ada besar. Ini kalau di dengan piuran 6800 berarti pendapatan di bawah 1 juta. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenaga Kerjaan Cabang Madiun Honggi Dwinanda Hariawan berharap seluruh pelaku UMKM di Kota Madiun bisa terlindungi jaminan sosial dasar baik JKK maupun JKM. Untuk pelaku UMKM ini, iuran sangat murah, hanya 16.800 rupiah per bulan. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan dua manfaat jaminan sosial yakni JKK dan JKM. Kita ingin UMKM di Kota Madiun khususnya itu bergerak maju artinya mereka bisa terlindungi BPJS Ketenaga Kerjaan. Jadi risiko-risiko yang terjadi seperti risiko kecelakaan kerja, risiko kematian itu mereka bisa mendapatkan santunan apabila terjadi risiko-risiko tersebut dalam bekerja misalnya berakan kerja, kecelakaan, pulang kerja atau mungkin sedang menjual dagangannya, kecelakaan, itu bisa kita cover semuanya. Sosialisasi ini bagian dari kerja sama dengan UMKM di Kota Madiun. Hal itu juga untuk mendorong pelaku UMKM semakin berkembang serta terlindungi selama bekerja. Chris Wanto, JTV, Madiun